Salam jumpa lagi para sahabat insab yang terkasih Kita sering mendengar banyak nasihat Salah satu nasihat yang kita dengar dan itu juga disampaikan oleh Tuhan Yesus pada para murid adalah Berjaga-jagalah atau bersiap-siagalah Apa yang kita pikirkan kalau kita mendapat nasihat berjaga-jagalah Waktu itu Yesus dalam perjalanan bersama para murid Dalam perahu maka para murid spontan berjalan bersama para murid Yang dipikirkan adalah roti Karena kalau orang dalam perjalanan kepengen terjamin Tapi dalam hidup sehari-hari kalau kita mendengar kata berjaga-jaga Ada banyak penapsiran Bisa jadi kita tidak boleh tidur terlalu sore Supaya kita bisa berdoa lebih panjang Supaya kita lebih dekat dengan Tuhan Supaya kita punya tabungan masa depan Supaya kita sekolah yang baik sehingga bisa menyiapkan masa depan Supaya kita berbuat baik sehingga tabungan untuk masuk surga terjamin Semua itu penapsiran tentang berjaga-jaga Tetapi Tuhan Yesus ketika mendengar bahwa para murid itu menapsirkan berjaga-jaga dengan roti Dia menegur apakah hatimu masih degil Ketika aku sudah membuat lima roti untuk sekian ribu orang dan tujuh roti untuk sekian ribu orang Yang dimaksud Tuhan Yesus berjaga-jaga adalah Selagi mereka sudah mengenal Yesus Mereka sudah mengimani Yesus Berjaga-jaga berarti hidup dalam Yesus Menghayati Yesus dalam hidup mereka Sehingga seluruh hidup mereka adalah berjaga-jaga Berjaga-jaga berarti menjaga hidup kita untuk selalu bertindak seperti Yesus Mengasihi sesama Menjaga keluarga kita sebagai tempat pertumbuhan iman Menjaga tanggung jawab yang diberikan oleh Tuhan dalam pelayanan di dalam keluarga Di masyarakat maupun juga pelayanan di tengah lingkungan gereja Menjaga martabat kita sebagai orang beriman yang mengimani Yesus Menjaga nama baik gereja Menjaga nama baik umat manusia Menjaga lingkungan yang baik supaya menjadi rumah tinggal yang baik Itulah berjaga-jaga Oleh karena itu Kalau Tuhan mengajak kita berjaga-jaga Kita bisa memaknai yang lebih mendalam Bahwa kita hidup dan menghayati Yesus Dalam kehidupan kita setiap hari Dan itu tercermin dalam sikap perilaku Bagaimana kita mewujudkan kasih Yesus Dan bagaimana kita sungguh-sungguh menghayati hidup kita Sebagai orang yang menghadirkan warta gembira Yesus Yang memberi kekuatan iman kepada sesama Kepada anggota keluarga Kepada setiap orang yang kita layani Oleh karena itu Marilah kita berjaga-jaga dengan gembira Berjaga-jaga bukan karena takut Cemas tapi berjaga-jaga hidup dalam Tuhan Tuhan yang memberikan kekuatan dan memberikan harapan Berkah Dalam Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih.